Jerman hancur, Jerman bangkit sejarah mencatat Jerman, pimpinan Hitler, sekali lagi harus menelan kekalahan saat berlaksunya Perang Dunia Kedua Berdasarkan konferensi POTS, dalam pada tanggal 2 Agustus 1945 Jerman dibagi menjadi dua bagian wilayah barat Republik Federal Jerman yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sementara wilayah timur Republik Demokratik Jerman dikuasai oleh Uni Soviet Selain itu, kota Berlin yang terletak di Jerman Timur juga dibagi menjadi dua bagian barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, sedangkan Berlin Timur dibawa Uni Soviet Hal ini dimaksudkan untuk menghancurkan atau meminimalkan kekuatan Jerman sebagai negara besar Mulai tahun 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah ekonomi pasar sosial dan pemerintahan demokratis berparlemen Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu keajaiban ekonomi 30 tahun which have wonder Manakala di Republik Demokratis Jerman menumbuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet Keinginan reunifikasi Jerman pertama kali muncul dari rakyat Jerman sendiri Terutama Jerman Timur Seperti sesama negara komunis lainnya, Jerman Timur jauh tertinggal dibandingkan tetangganya Jerman Barat Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur Banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi Pelarian orang Jerman Timur ke negara dan komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat yang mana tembok Berlin adalah bagian darinya Pada tahun 1961 untuk mencegah pelarian masal ini sistem politik di masing-masing wilayah dipengaruhi oleh negara penguasanya Jerman Barat mengandung demokrasi liberal Jerman Timur menjadi negara komunis Hubungan Jerman Barat dan Jerman Timur turut dipengaruhi oleh hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Ketika perang dingin memuncak, hubungan antara kedua Jerman turut menegang Ketegangan itu tampak dari dibangunnya tembok Berlin dan pagar di sepanjang perbatasan pada tahun 1961 Kekutsertaan Jerman Barat dalam NATO dan Jerman Timur dalam fakta Warsawa Pada saat Uni Soviet membuka diri dengan glanus beserta prasteroikanya Ketegangan antara kedua Jerman mulai mencair Bahkan terbuka keinginan dan pemikiran untuk melangsungkan Reunifikasi penyatuan kembali Jerman pada pertengahan tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara luas Dianggap sebagai suatu cita-cita atau harapan tinggi yang tak terhindar yang sulit dicapai Namun harapan untuk penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik Yang digelindikan oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur Dan memunculkan harapan baru di dalam Jerman Timur Pada tahun 1989 negara tetangga Hungaria yang saat itu juga berhaluan komunis Membuka perbatasan dengan Austria Sekaligus membuka jalan lebar bagi warga Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat Kemudian pada November 1989 pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev Mengubah laluan Jerman Timur untuk berdamai dan bersatu dengan Jerman Barat Ditambah dengan hasrat penduduknya menuju Barat yang semakin besar Pemerintah Jerman Timur pun mulai melonggarkan aturan berpergian ke Barat melewati perbatasan Hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit warga Jerman Timur mulai menghancurkan tembok Berlin Pada tanggal 18 Mei 1990 Pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat Masalah persatuan dan membubarkan dirinya sendiri Penyatuan Jerman dalam kebebasan dan kendaulatan menjadi kejataan bagi rakyat Jerman Ketika pada tanggal 3 Oktober 1990 Ketika pada tanggal 9 November 1989 Tembok Berlin berhasil diruntukan Runtunya tembok Berlin menjadi simbol bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur Upacara ke negara identifikasi Jerman secara politik di Berlin Kota Berlin sengaja dipilih sebagai tanda kembalinya kota itu menjadi kota Jerman bersatu Dalam pembinaan umum 2 bulan kemudian Helmut Kohl terpilih menjadi kanslir pertama Jerman bersatu Selamat menikmati